Welcome to channel Curhat Sahabat, berbagi hal-hal yang bermanfaat, tutorial, inspirasi, dan edukasi. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like-nya dulu ya, agar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, check this out, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah halukum anak sole, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Baiklah anak sole sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo simak dulu tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran Ada pun tujuan pembelajaran untuk materi pelajaran Bahasa Inggris hari ini yaitu Yang pertama, siswa dapat merespon dengan melakukan tindakan secara berterima. Yang kedua, siswa dapat melapalkan kata, frasa, dan kalimat dengan baik dan benar. Tiga, siswa dapat menyalin dan menulis kalimat Bahasa Inggris sangat sederhana dengan benar. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Let's learn together. Mari belajar bersama. Baiklah anak sole, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kosa kata benda-benda yang ada di rumah Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Things at my home Benda di rumahku Mempelajari kosa kata bahasa Inggris dengan benda-benda yang ada di sekitar kita Tentu akan sangat membantu kita dalam belajar Misalnya, jika ingin cepat mempelajari kosa kata tentang benda yang ada di rumah ini Kamu bisa menuliskan bahasa Inggrisnya dari benda itu Lalu menempelkannya ke benda tersebut Misalnya, kamu tuliskan pen yang artinya kipas angin di sebuah kertas kecil atau sticky note Lalu kamu tempelkan tulisan itu pada kipas angin Jadi, ketika kamu melihat atau menggunakan kipas angin tersebut Kamu akan terbiasa dan akhirnya hafal dengan kosa kata itu Di rumah kita pasti memiliki beberapa ruangan Di antaranya Living room Ruang keluarga Living room Bedroom Kamar tidur Bedroom Kitchen Dapur Kitchen Dining room Dining room Ruang makan Dining room Bedroom Kamar mandi Bedroom Garage 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 Garden Taman Garden Di rumah Di rumah setiap benda pasti ada tempatnya Mari kita simak kosa kata benda di rumah Things in the living room Things in the living room Benda-benda yang ada di dalam ruang keluarga Sofa artinya sofa Television artinya televisi Fas artinya vas bunga Table lamp artinya lampu meja Frame artinya bingkai foto Clock artinya jam Picture artinya foto Carpet artinya karpet Door artinya pintu Newspaper artinya koran Things in the bedroom Benda-benda yang ada di dalam kamar tidur Bed artinya kasur Pillow artinya bantal Bolster artinya bantal guling Blanket artinya selimut Bed seat artinya spray Praying mat artinya sejadah Table artinya meja Sear artinya kursi Cupboard artinya lemari Cupboard artinya lemari Hunger artinya gantungan baju Things in the kitchen Benda-benda yang ada di dapur Stoof artinya kompor Frying pan artinya wajan penggorengan Rice cooker artinya penanak nasi Knife artinya pisau Oven artinya oven Refrigerator artinya kulkas Sink artinya tempat cuci piring Teapot artinya tempat cuci piring Broom artinya sapu Things in the dining room Benda-benda yang ada di ruang makan Plates artinya piring Plate artinya piring Bowl artinya mangkuk Spoon artinya sendok Fork artinya garpu Dining table artinya meja makan Things in the bathroom Benda-benda yang ada di kamar mandi Towel artinya handuk Bedfab artinya bak mandi Closet artinya kloset Shower artinya penyiram atau pancuran air Toothbrush artinya sikat gigi Toothpaste artinya pasta gigi Soap artinya sabun Pale artinya ember Shampoo artinya sampo Perhatikan beberapa contoh kalimatnya berikut ini Number one My house is small and clean Artinya rumah saya kecil dan bersih Number two There is a garden in front of my house Artinya ada sebuah taman di depan rumah saya Number three There are flowers in the garden Artinya ada bunga-bunga di taman Number four There is a sofa in the living room Artinya ada sebuah sofa di ruang tamu Number five There is a carpet under the sofa Artinya ada sebuah karpet di bawah sofa Number six There is a TV in the living room Artinya ada sebuah TV di ruang tamu Number seven There is a family picture in the living room Artinya ada sebuah foto keluarga di ruang tamu Number eight There are five plates on the dining table Artinya ada lima piring di atas meja makan Number nine There are three bedrooms in my house Artinya ada tiga kamar tidur di rumah saya Number ten There is a stove in the kitchen Artinya ada sebuah kompor di dapur Ayo kerjakan latihan soal berikut ini Number one The stoops are in the Artinya kompor berada di A. Living room B. Dining room C. Bedroom D. Kitchen The answer is Jawabannya adalah Number two We take a bath We take a bath in the Artinya kita mandi di A. Bathroom B. Living room C. Dining room D. Kitchen The answer is Jawabannya adalah Number three We have breakfast in the Artinya kita sarapan di A. Living room B. Dining room C. Bedroom D. Bathroom The answer is Jawabannya adalah Number four There is a soap in the Artinya ada sabun di A. Bathroom B. Living room C. Bedroom D. Dining room The answer is Jawabannya adalah Number five My mother is watering the flowers in the Artinya ibuku menyiram bunga di A. Kitchen B. Bedroom C. Dining room D. Garden The answer is Jawabannya adalah Hafalkan kosa kata berikut ini Under Artinya di bawah Under In front of Artinya di depan In front of Beside Beside Artinya di samping Beside In Artinya di dalam In Kalian pasti bisa Selamat belajar Alhamdulillah Demikianlah materi pembelajaran Yang bisa ustazah sampaikan pada hari ini Semoga informasi dan ilmu pengetahuan Yang ustazah sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk kalian semua Setelah selesai belajar Silahkan anak soleh Baca doa Kafaratul Majalis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kawa Atubu Ilaik Jangan lupa Solat lima waktu ya Nak soleh Sesungguhnya Solat itu Mencegah perbuatan keji dan mungkar Nantikan materi selanjutnya Pada video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk semuanya Allahuakbar Terima kasih telah menonton See you on my next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton